Ini adalah keyboard terbaru dari NYK Nemesis dan tipenya adalah MKN02 Saber. Jadi ini adalah sebuah keyboard dengan layout TKL dan untuk koneksinya dia pakai satu jenis koneksi yaitu wired only. Dia udah pakai switch yang bisa diganti-ganti alias removable switch. Udah ada RGB-nya, kemudian udah full key anti-ghosting jadi dia full NKRO. Kemudian dia udah pakai software jadi kalian bisa atur setiap keyboard-nya lewat software di PC kalian. Seperti ini tampilannya ada dua warna, yang pertama itu black-gray jadi dominan black dan untuk modifier-nya gray atau gray-black. Gue mestinya dapetnya yang gray-black tapi ini kok kayaknya yang black-gray ya, cuma nanti bakalan kita buka seperti apa. Dan untuk pilihan switch-nya ada tiga, dia pakai switch otemu, masih pakai otemu tapi it's oke karena ini harganya cuma 275 ribu aja. Ini racun banget, di harga 275 ribu kalian bisa dapet sebuah keyboard TKL wired, kemudian udah punya hot swappable switch dan dia udah RGB dan bisa diatur lewat software. Ini gue dapetnya benar yang black-gray, kayaknya gue request-nya yang gray-black tapi oke lah ini yang black-gray. Kemudian untuk switch-nya gue pakai yang red, karena yang blue buat gue big no dan brown gue gak terlalu suka pakai yang tactile. Jadi ya mau gak mau opsinya adalah switch yang otemu box red. Untuk spesifikasinya ada di sini dan seperti biasa nih kalau NYK Nemesis dia pasti selalu taruh kartu garansi di bagian belakang ditempel seperti ini. Dan ini adalah kartu garansinya, kalian bisa klaim untuk kerusakan dari keyboard ini bisa ditanyain juga ke sosial media mereka. Tapi yang setau gue, gue udah tanyain juga kalau kalian mod keyboard ini bongkar bautnya garansinya angus. Jadi kalian perlu tahu soal itu. Untuk kombinasi tombolnya semuanya ada di sini ya kalau kalian beli bisa langsung kalian baca aja di bagian belakang dusnya untuk ngatur-ngatur LED-nya dan lain sebagainya. Jadi gak perlu gue jelasin di sini. Dan satu hal aja sih yang gue perlu bahas di sini beratnya 428 gram ya. Dan ini sebenarnya lumayan cukup berasa berat ya untuk mouse, untuk keyboard dengan layout 87 key atau TKL ini dengan berat seperti itu. Untuk dusnya dia masih pakai single corrugated. Jadi sebaiknya minta tambahan extra bubble wrap atau packing card dus karena ini dusnya memang tipis banget. Di sisi kiri dan kanan dusnya juga tipis, gak ada busa lagi. Jadi sebaiknya request tambahan untuk extra packing. Kemudian di dalamnya ada manual book. Kemudian ada keycaps dan switch puller yang modelnya terpisah seperti ini. Yang plastik untuk keycap yang besi untuk switch puller, jangan sampai ketuker. Kemudian untuk aksesorisnya kayaknya gak ada ya, cuman itu aja. Karena dia wired dan gak detachable, otomatis kabelnya udah nyambung ada di sini gak bisa dicopot-copot. Jadi kita tinggal keluarin aja isi keyboardnya. Dia dibungkus pake PE foam. Kalo mau misalnya dipake buat modif bisa, cuman inget garansi angus. Dan seperti ini tampilan untuk NYK Nemesis MKN 02 Saber warna black grey. Kalo yang grey black kebalik abu-abunya yang dominan. Kira-kira seperti ini. Gua akan singkirin dulu dusnya. Dan ini dia untuk tampilan keyboardnya yaitu NYK Nemesis Saber. Udah lah sabar aja lah biar gak ribet ya gue nyebutnya. Kira-kira looksnya seperti ini dia itu TKL. Kemudian untuk keycapsnya dia pake ABS double shot. Kemudian dia untuk bezelnya itu menurut gue nih tipis banget ya. Jadi bagus sih. Gua suka yang untuk bezel-bezel tipis seperti ini. Jadi gak ngabisin banyak tempat di atas meja. Dan untuk finishingnya sendiri dia itu plastik yang agak sedikit bertekstur. Teksturnya lumayan halus tapi gak glossy. Dan di bagian kanannya disini ada indikator ya. Ini Nemesis logo. Kemudian ada S, C, dan W. Ini S untuk scroll lock, caps lock. W ini apa ya? Apa lock ya ini ya? Pokoknya ada tiga indikator disini. Kemudian untuk di bagian belakangnya. Dia ada sedikit tekstur ya di bagian back covernya. Ada gloss dan ada doffnya disini. Ada teksturnya. Yang kasih aksen ya jadi gak terkesan budget keyboard banget. Lumayan oke untuk desainnya gak terlalu norak juga. Dan dia ada extra typing angle disini. Cuman satu step aja. Dan ini gak terlalu tebel ya angle-nya. Dan di bawahnya itu gak ada karet bisa kalian lihat disini. Biasanya kalau misalnya ada tambahan extra angle. Di bagian bawah sini ditambahin karet. Supaya gak gampang geser tapi disini gak ada. Jadi karetnya cuman ada di bagian bawah aja. Disini karet rubber pad. Di bagian belakangnya plastik. Untuk extra angle-nya juga gak ada. Karetnya cuman plastik aja. Disini tulisannya ada 87 keys. Diswired mechanical keyboard model Saber MKN 02. Untuk skru-nya gak ada di belakang. Jadi kalian gak bisa ngebuka keyboard ini dari bagian belakang. Jadi untuk bagian skru-nya ada di antara key yang ada disini. Di antara keycaps-keycaps disini. Disini. Disini jadi kalau kalian mau bongkar. Bukan dari belakang tapi dari depan. Untuk kabelnya sendiri dia pake kabel USB-A. USB 2 ya. USB 2.0 bukan USB 3. Kabelnya nylon biasa. Standar nylon. Dan ada varied core-nya juga untuk mencegah EMI. Ada disini. Kemudian itu aja ya untuk keyboard ini. Kita akan coba buka bagian keycaps-nya. Ini gue buka yang bagian skip-nya aja. Kalian bisa lihat disini. Untuk bagian skip-nya dia ABS. ABS gak terlalu tebal. Ini lumayan tipis sih. Kalau kata gue ini tipis ya. Kayak gini. Bisa dipencet-pencet juga pake tangan. Jadi ABS-nya cukup tipis. Tapi dia udah shine through. Jadi nanti LED-nya bisa tembus lewat belakang sini. Untuk nyalain legend-nya. Jadi escape dan legend lainnya semua nyala ya. Kemudian untuk stabilizer-nya gue buka bagian shift. Ini gak rekomen ya. Bukanya pake tangan. Tapi karena udah biasa jadi gak masalah. Shift-nya seperti ini. Sign through juga. Terus gak terlalu tebal juga ABS-nya. Dan kalau misalnya kita lihat. Di bagian stabilizer-nya. Dia gak pake cherry stabilizer. Tepatnya dia gak pake stabilizer sama sekali. Untuk bagian shift kanan coba ya. Gue buka dia pake stabilizer apa enggak. Nah shift kanan dia pake stabilizer. Shift kirinya dia gak pake stabilizer. Oke. Kemudian di enter-nya dia gak pake stabilizer. Kemudian dia di escape-nya. Apakah pake? Escape-nya juga gak pake stabilizer. Jadi cuman dipake yang 275U aja. Jadi cuman di shift kanan aja yang pake stabilizer. Karena mungkin asumsinya kalau shift gak dipakein terlalu wobbly juga. Untuk enter-nya wobbly ya. Keliatan kan tuh ya wobbly. Kemudian untuk shift kirinya juga gak dipakein. Wobbly juga. Kemudian untuk di backspace-nya juga gak dipakein. Mungkin karena untuk ngirit budget-nya juga ya. Oh iya untuk switch-nya sendiri. Gue buka escape aja lagi. Dan gue buka pake puller gue ya disini. Oke. Lumayan keras juga. Tapi gak keras banget. Gue pernah nemuin keyboard yang hotswap. Budget hotswap keyboard gitu. Tapi keras banget. Ini masih oke. Untuk switch-nya sendiri. Ini dia Otomo Box Red. Dia 3-pin. Dan untuk suaranya ya. Otomo tuh setau gue pingi dan agak muted ya gitu. Jadi ya suaranya bukan yang terbaik. Tapi at least ini masih hotswap. Untuk hotswap socket-nya sendiri. Kita liat disini. Dia itu untuk socket-nya juga masih 3-pin. Jadi kalau kalian mau ganti switch. Seandainya kalian mau ganti switch. Pake yang 3-pin juga. Dan dia North Facing ya. Untuk LED-nya. Bisa kalian liat ada di atas. North Facing LED. Dan LED-nya itu udah ditentuin ya. Jadi udah fix. Kayaknya gak bisa diganti-ganti. Soalnya untuk yang escape ini. LED-nya warna merah gitu. Dan kalau kalian pengen ganti. Harus beli switch yang 3-pin. Atau kalau misalnya mau beli yang 5-pin. Bisa kalian potong jadi 3-pin. Atau mungkin switch-switch yang masih pake 3-pin itu. Aku seri lama. Jadi kalian gak perlu potong. Bisa diganti untuk switch-nya. Kalau seandainya mau ganti. Ya atau kalian beli aja switch Otomo lagi. Seandainya switch-nya rusak. Bisa langsung plug and play ke keyboard-nya. Escape-nya dipasang dulu. Oke simple ya. Kayak gitu aja. Untuk looks-nya. Untuk switch-nya. Untuk keycap-nya. Gue gak akan bongkar. Karena bakal ngerusak garansi juga. Tapi seandainya kalian penasaran. Suaranya seperti apa. Gue akan dengerin suaranya ke kalian. Jangan lupa like- Links. Sat caw. Oke jadi kira-kira seperti itu suaranya Kalian bisa dengar dan gue lupa ya Tadi pas ngebongkar semua bagian modifiernya tadi Untuk ngecek stabilisernya gue lupa buka yang bagian spasi Dan yang spasi ada stabilisernya Oke bisa kalian lihat stabilisernya itu cherry style Jadi in total di keyboard ini dia punya 2 stabilisernya Untuk spacebar dan juga shift kanan Bisa dimodifikasi bisa dibuat lebih oke suaranya Kalau misalnya kalian mau ngebuat spasinya jadi lebih empuk lagi Dan kira-kira untuk suaranya seperti itu Oke untuk pendapat gue tentang keyboard ini ya Pertama untuk harganya 275 ribu Itu tuh murah ya untuk hitungan keyboard-keyboard Yang masuknya udah mekanikal dan hot swap Walaupun dia masih wired Hitungannya termasuk murah Udah ada RGB juga walaupun gak bisa diotak atik juga RGB-nya Tapi nilai plusnya adalah dia juga udah punya software untuk ngatur keybine-nya Karena mostly keyboard murah itu yang budget keyboard Gak bisa diatur juga ya untuk misalnya ganti-ganti keybine Atur-atur fungsi ataupun makro Sedangkan ini udah ada Kemudian ada RGB-nya juga Oke juga buat kalian yang suka gaming warna-warni Dan untuk 275 ribu Udah dapet keyboard dengan Leo TKL Menurut gue lumayan worth it dibandingin kalian beli membran keyboard Terus kalau misalnya pertanyaannya apakah keyboard ini bisa dimodifikasi Supaya lebih bagus tentunya jawabannya bisa-bisa aja Cuman garansinya angus Jadi kalian harus tau ketika kalian buka keyboard ini Baut-bautnya udah kalian buka garansinya angus Dan apakah worth it untuk dimod? Menurut gue enggak Karena harganya aja udah 275 ribu ya Kalian tuh kalau beli switch aja Asumsi switch yang lumayan murah Kayak misalnya HMX Atau mungkin gak teron-gateron sekarang udah murah juga Harganya itu 3.500, 4.000 sampai 5.000 Anggap 4.000 misalnya Dikali 80 switch aja Enggak usah 87 8 x 4 aja udah 320 ribu Yang artinya kalau kalian mau modifikasi Ganti switch-nya aja udah jauh lebih mahal dari harga keyboardnya Terus untuk keycapsnya sendiri juga bukan yang terbaik ya Memang nih bahannya ABS dan juga tipis Tapi seandainya kalian pengen ganti keycapsnya juga Harga keycaps itu mulai dari 250 sampai 350 Untuk keycaps yang gak terlalu mahal Atau mungkin 600 untuk yang lebih tebel lagi bahannya Ya tetep aja itu lebih mahal daripada harga keyboardnya Jadi menurut gue Pakai aja It is what it is Memang sebuah keyboard dengan harga 275 ribu Udah oke kok untuk keyboard dengan harga segini Lalu Kalau misalnya kalian tanya gunanya terus apa dong Bisa diganti Bisa hot swappable Ganti-ganti switch-nya Tujuannya apa Bukannya buat di mod Ya enggak juga Tujuannya menurut gue sendiri Pendapat gue adalah Mereka memudahkan untuk user yang tidak bisa menggunakan solder Ketika keyboardnya rusak Karena mostly ketika gue bikin video tutorial yang pakai-pakai solder gitu Mereka agak awam dalam tanda kutip untuk pakai solder Jadi kalau misalnya ketemu keyboard budget tapi udah hot swappable Artinya mereka bisa ganti switch ketika rusak Enggak harus solder-solder lagi Dan itu nilai plus banget buat terutama anak-anak SMP SMA yang enggak biasa megang solder Beda misalnya kalian lihat review ini sebagai entusias keyboard Yang mungkin enggak menarik Mungkin buat apa sia-sia dan lain-lain Tapi untuk yang enggak ngerti cara pakai solder Enggak bisa gampang ngebongkar tanpa ngerusak Opsi hot swappable itu menurut gue bagus banget Ditambah ada software-nya juga Untuk koneksinya sendiri ya masih wired tapi ya harganya 275 ribu Kalau misalnya kalian pengen tahu harga yang mesti dibayarkan oleh sebuah brand Buat izin adanya wireless dan bluetooth itu bisa nambah mungkin 50-100 ribuan per keyboard Atau kalau mungkin mass quantity bisa Ya hitungan asumsi 30-50 ribu Jadi harganya bakalan lebih mahal lagi Belum lagi partnya lagi itu cuma izin doang Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu Kenapa enggak di wirelessin aja Mungkin nanti harganya bisa jadi 350-400 ribuan juga Yang ujung-ujungnya ya mahal-mahal juga Itu aja sih ya dari gue Cuma kalau misalnya pengen dimodif dan kalian itu nekat gitu Modif yang menurut gue worth it adalah Tanpa harus beli-beli barang-barang mahal lagi Misalnya kayak kalian mau nge-loop lah Menurut gue enggak penting Mau nambahin stabilisernya dipakein loop lagi Menurut gue juga enggak penting Kalian beli sekali terus kesisanya banyak loopnya Yang menurut gue masih worth it adalah kalian pake tape mode Dengan resiko kebakar Kalau misalnya kalian sering ngumpahin barang basah atau keringetan Tapi mode yang paling bisa dilakuin di keyboard ini adalah tape mode Mungkin kalian bisa cek di video-video lain caranya seperti apa Dan yang pasti itu ngilangin garansi Jadi resiko kalian tanggungsi sendiri Kalau misalnya kalian pengen buat keyboard ini suaranya jadi lebih enak lagi Itu aja ya Jadi kalau misalnya kalian minat Linknya udah gue sertain di deskripsi Kalian bisa beli keyboard ini Layout TKL 275 ribu Belum lagi kalau misalnya ada diskon-diskon mungkin bisa dapet 250an Udah hotswappable Mau diganti-ganti gampang Kalau misalnya rusak Walaupun gantinya harus cari yang 3 pin Dengan base-nya itu Otemu Jadi kalian harus pinter-pinter juga nyarinya Tapi Otemu banyak dan murah lah ya Untuk switch-nya Kemudian untuk bezel-nya juga tipis Jadi untuk gaming mungkin masih bisa ketolong Walaupun layoutnya gak kayak layout-layout 60% atau 65% Dia masih agak ramping Jadi untuk mouse mungkin agak lebih kecil chance-nya buat kepentok-pentok dibandingin yang bezel-nya tebal Dan untuk garansinya bisa langsung ke NYC Nemesis selama 1 tahun asal gak dibongkar-bongkar Itu aja ya Kalau gue sendiri Terakhir untuk warna mungkin gue lebih pilih yang grey-black Dibandingin yang black-grey Ya tapi itu selera sih Itu aja ya kalau dari gue Mudah-mudahan videonya bermanfaat See you on the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!